Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya Dewanta Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan e-learning versi 2.0 untuk siswa Jadi ini adalah tampilan halaman login e-learningnya Tampilan ini akan berbeda-beda dari tiap-tiap sekolah Di sini akan berbeda nama sekolahnya Saya dari Manbatam Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan e-learning Manbatam bagi siswanya Oke, di sini ada kolom username dan password Username dan password ini diberikan oleh operator sekolah Username sendiri adalah nesn kalian dan passwordnya sudah generate dari operator Kalian bisa menggantinya nanti Lalu di bawah ini ada dua tombol, login e-learning dan login ujian cbt Login e-learning untuk masuk ke dalam e-learning kalian Lalu login ujian cbt untuk login ke dalam ujian cbt kalian Jadi kalau misalkan sekolah sedang mengadakan ujian Jadi tidak perlu masuk ke e-learningnya langsung ke cbt-nya saja Tampilan login ujian cbt dengan login e-learning ini berbeda Kalau misalnya kita ganti di sini Ini akan masukkan nesn password dan token ujiannya Token ujian kita bisa dapatkan dari gurumapelnya Lalu kita kembali ke login e-learning Kita masukkan username dan password kalian Salah satu ya Kalian hafal Misalkan saya ini ada satu anak Saya masukkan Lalu passwordnya kita masukkan Nah kalau misalkan seperti ini gagal Bisa jadi caps lock Atau password atau nesnnya salah Kalian kalau misalkan lupa bisa langsung menghubungi operatornya Login e-learning Setelah berhasil akan masuk ke forum madrasa Forum madrasa ini menampilkan pemberitahuan-pemberitahuan yang diposting oleh bapak ibu guru Jadi apabila ada pemberitahuan yang bisa diketahui oleh seluruh warga sekolah Warga sekolah seperti kalian Siswa-siswa yang general atau tidak masuk kelas-kelas Jadi bisa melihat di sini Di sini ada beberapa menu Ada forum madrasa, kelas online, notifikasi, kalender, tugas kelas, dan lockout Untuk menu kuda ialah menu kelas online Di sini menampilkan beberapa kelas online yang tergabung Jadi kalau misalkan belum bergabung dengan kelas Nanti kosong di sini ya Tidak ada nama kelas-kelas online-nya Jadi kalau misalkan untuk bergabung ke kelas online Bisa meminta kepada guru mapelnya Untuk menggabungkan atau meminta kode kelasnya Lalu di sini ada notifikasi Notifikasi di sini itu menampilkan pemberitahuan Misalkan bapak ibu guru mengirim tugas Nanti akan muncul di sini Misalkan seperti ini Zalviati SSI mengirimkan postingan di tambang kelas Dan seterusnya Setelah itu ada kalender akademik Kalender akademik ini menampilkan kegiatan akademik sekolah Bisa jadi libur nasional juga ditulis di sini Misalkan saja libur nasional tanggal 30 Juli di sini ada libur idul adha 14-14-41 Hijriah Dan kalender akademik ini Diatur oleh operator sekolahnya Jadi kalian tidak perlu mencemaskan Kalian harus mengisi di sini Karena di sini akan diisi oleh operator sekolah Lalu di sini tugas kelas Menu ini akan menampilkan Semua tugas kelas dari kelas yang tergabung Jadi di sini akan langsung merekapnya Mulai dari ujian CPT Pengetahuan dan Keterampilan di sini Kita bisa langsung melihat di sini Rekap semua tugas-tugasnya Jadi kita tidak perlu masuk ke kelas-kelasnya Misalkan tugas pengetahuan Di sini ada dari biologi Ada juga dari bahasa Indonesia Atau tugas keterampilan Di sini ada biologi Ada juga bahasa Indonesia Di sini tandanya belum dikerjakan Kita bisa mengerjakan di sini Buka otomatis kita masuk ke kelas tersebut Dan kita langsung diarahkan ke Dalam tugas keterampilan Untuk tempat mengerjakannya Lalu di sini ada tanda sudah dikerjakan Lalu di sini nilai Jadi kalau misalkan guru sudah menilai pekerjaan kita Maka akan muncul di sini ya Oke kita kembali ke forum madrasah Di dalam e-learning ini Ada namanya layanan BK Kalian bisa mengajukan layanan BK Melalui tombol di sini Otomatis akan tersambung dengan BK yang sudah disetting oleh operator Jadi tidak akan salah BK ya Kalian privasinya juga terjaga Tidak akan bisa dilihat oleh siapapun Bahkan sekelas eksekutif Sendiripun Lalu di sini ada video conference Jadi kalau misalkan Bapak ibu guru Kalian yang Membuat video conference Dan ingin masuk ke roomnya Kalian bisa menggunakan di sini Masukkan ID roomnya Ada ID room Minta saja dengan bapak ibu gurunya Lalu di sebelah kiri Ada daftar kelas Sebelah kanan kita Ada daftar siswa Dan daftar guru Ada user manualnya juga Oke Untuk siswa sendiri Yang paling penting dalam e-learning Yang pertama adalah Absensi Dan pengerjaan tugas Itu yang harus kalian kepal Kalian juga bisa mengganti Photo profile Dan identitas Dan password akun anda di sini Oke Kita masuk ke Edit profile ya kalian Kalian bisa mengganti Profile di sini Atau mengedit Identitas kalian sendiri Atau password akun kalian sendiri Lalu di sini ada Daftar kelas yang kalian tergabung Di sini Akan muncul semua daftar kelasnya Oke Kan sudah saya bilang tadi Siswa itu Yang sangat ditekankan adalah Pertama Absensi Kedua Adalah tugas-tugas Ataupun CPT Kita masuk ke salah satu kelas Misalkan kita masuk ke kelas Kelas biologi Misalkan kita masuk ke kelas biologi Di sini ada tombol kehadiran Jadi Kalau misalkan sudah jamnya Kalian langsung konfirmasi kehadiran di sini Otomatis Akan langsung masuk ke recap Sampai berubah tampilan seperti ini Jadi berubah di sini 26 Juli hadir Jamnya Jam berapa Tanggal-tanggal berapa Otomatis di sini Jadi kita kembali ke timeline kelas Sampai berubah Sudah konfirmasi hadir ya Di sini Oke Lalu di sini timeline kelas Berbeda dengan forum adasa Kalau forum adasa Bisa diketahui oleh Seluruh Anak-anak Atau seluruh warga Yang tidak tergabung Dengan kelas biologi Tapi bedanya dengan timeline kelas Postingan ini Hanya dapat dilihat Oleh warga Kelas biologi Ini saja Jadi yang kelas lain tidak bisa melihat Oke Semenu selanjutnya Video conference Video conference ini Digunakan untuk Melakukan video conference Dengan gurunya Jadi kalau Bapak ibu guru kalian Sudah membuat video conference Kalian bisa bergabung di sini Nanti akan muncul di sini Nama video conference nya Dan menu video conference ini Hanya akan muncul Di versi desktop ya Bukan versi mobile Jadi kalau kalian Yang Membuka e-learning Dengan handphone Bisa kalian Setting dengan situs website Jadi edit tampilannya Menjadi situs website Jadi otomatis Tampilannya akan muncul Seperti tampilan seperti ini Tapi Tidak akan maksimal Video conference nya ini Karena tampilannya akan Kecil Karena layar handphone kan kecil Lalu Kalau misalkan Yang tidak menggunakan laptop Atau tidak bisa menggunakan Situs desktop Seperti itu Maka Menu dari video conference ini Tidak ada Jadi caranya Untuk mengikuti video conference Kalian harus download Aplikasi namanya Jitsi meeting Bisa Kalian download Di appstore Kalau misalkan Kalian pengguna IOS Atau Macintosh Lalu Bisa Download di playstore Kalau misalkan Kalian user dari Android Disitu ketik aja Jitsi Nanti Untuk memasukkan Kedalam Meeting nya Kalian membutuhkan link Yang akan diberikan Oleh guru mapel nya Oke Kalian bisa melihat KIKD nya Yang sudah diisi oleh Bapak ibu guru kalian Bisa melihat KKM nya KKM juga bisa dilihat disini Bisa melihat juga RPP nya Juga bisa dilihat disini Lalu Kalian juga bisa Men-download Bahan ajar Bahan ajar ini adalah Materi yang diberikan oleh Guru-guru kalian Kalian bisa download Atau buka Atau tonton Seperti ini kan Ini video Bisa ditonton Atau di download Terserah kalian Kalian juga bisa melihat Siapa sih teman-teman Kalian tergabung Atau siapa sih Teman yang belum tergabung Di kelas Biologi ini Bisa dari Menu data siswa Tergabung disini Lalu ada Rekap kehadiran anda Rekap kehadiran ini Fungsinya Untuk Melihat recap Absensi Jadi kalau misalnya Kalian sudah Memecat tombol Absensi Kalian Langsung masuk Kesini recap nya Dan disini Rekap absensi Ini akan diisi oleh Oleh Guru mapel nya Jadi kalian tidak perlu Mengisi ini Oke selanjutnya Tugas pengetahuan Tugas keterampilan CBT Tiga ini Adalah hal vital Untuk kalian Tugas pengetahuan Tugas keterampilan Kalian harus paham Bagaimana sih Cara mengerjakan Tugas keterampilan Atau bagaimana sih Kalian mengerjakan Tugas CBT Jadi Disini Kalau misalkan Bapak ibu guru Kalian memberi penugasan Disini Untuk mengupload jawaban kalian Atau mengupload hasil kerja kalian Ada tombol upload disini Tinggal klik upload disini Lalu pilih jenis pengirimannya Bisa dokumen atau video Kalau misalkan video Itu harus 100 MB Tidak boleh Lebih Kalau misalkan video itu Lebih Maka kalian harus Menaruhnya Di link eksternal Seperti google drive For share Mediafire Zv share Dan sebagainya Terus Bagaimana kalau misalkan Ada banyak gambar Nah Kalau misalkan banyak gambar Itu tidak bisa Di upload semuanya Jadi kalau misalkan Kita tetap memaksakan Upload Maka Hanya satu gambar Saja yang dibaca oleh sistem Jadi gimana sih Caranya Biar semua gambar Bisa terupload Kedalam sistem e-learning ini Kalian harus Jadikan satu file Gimana sih Jadikan satu file gambar Pertama Kalian bisa jadikan Colase 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 Sendiri adalah Menu Untuk Menggambungkan Beberapa gambar Menjadi satu gambar Itu adalah Menu bawaan Fitur bawaan Dari Ya handphone Kalian sendiri Ada kadang Dari galeri Atau Kalian juga bisa Menjadikan foto tersebut Menjadi pdf Kalian bisa Memasukkan ke word Lalu simpan Sebagai pdf Atau kalian bisa Menggunakan aplikasi lain Atau Website lain Seperti I love pdf Kalian bisa mencatatnya I love pdf Itu adalah Website Yang digunakan Untuk Menggabungkan Beberapa gambar Menjadi satu pdf Disini ada Merge pdf Split pdf Compress pdf Pdf to word Dan sebagainya Ini ada banyak Sekali Terlalu bisa Menggunakan Situs ini Sebagai Alat bantu kalian Dalam pembelajaran Oke setelah itu Kita cari tugasnya Lalu Upload Kirim tugas Sampai 100% Apabila Kalau misalkan Videonya Lebih dari 100mb Gimana sih caranya Oke Kita ganti Link eksternal Kita masukkan Video tersebut Ke google drive Setelah itu kita Dapatkan link Untuk yang dibagikan Masukkan link Videonya Kedalam sini Lalu kirim tugas Sampai disini Berubah menjadi Lihat tugas Berarti Tandanya kalian Sudah selesai Mengerjakan tugasnya Lalu ada CBT disini Kalian bisa kerjakan CBT Di menu ini Kalau misalkan Bapak ibu guru Ada yang membuat CBT Jadi kalian bisa kerjakan Disini Sesuai dengan waktunya Ingat Waktunya Waktunya ya Kalau misalkan Waktunya Udah habis Kalian itu Tidak akan bisa Mengerjakan lagi Jadi kalian harus Awas ya Maksudnya Awas itu Harus tetap Waspada Terhadap Waktu yang Diberikan oleh guru Kalian jangan santai-santai Minta-minta Ah masih lama Ah masih lama Gak taunya nanti Kalian terlupa Dan tidak mengerjakan Dan akhirnya Kalian Dapatnya nilai 0 Lalu disini Rekap nilai anda Rekap nilai ini Nanti Diisi oleh Guru Mapel Tersebut Lalu dibuat ada kalender kelas Disini Kalender kelas ini Beda dengan kalender akademik Di atas ya Kalender akademik Tadi itu menampilkan Kegiatan akademik sekolah Jadi Kalender akademik Misalkan Ada jadwal P.A.T Jadwal P.A.T Itu kan Semua anak sama Oke Masuk kalender akademik Kalau kalender kelas Ini agenda Dalam kelas anda Kelas kalian ya Jadi Pasti memiliki agenda tersendiri Jadi seperti ini Tanggal 22 Juli Ada pertemuan 1 Tugas-tugas penugasan Ada tanggal 23 Juli Ada juga penugasan Belum Tentu di kelas lain Ada yang sama Oke Mungkin sekian sih Penjelasan Tentang e-learning Dari siswa ini Kalau misalkan Kalian masih bingung Kalian bisa Bertanya melalui kolom komentar Atau kontak person saya Yang ada di deskripsi Oke Sekian dari saya Wabilahi Taufik Wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh